Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman pioner ada salah satu youtuber di Vietnam ya teman-teman ya youtuber di Vietnam dia bergabung ke Pai Network juga ya teman-teman ya ini youtuber nya ini youtuber lumayan terkenal ya teman-teman ya Oke teman-teman bisa lihat di sini ya eh di Twitternya P market star ya teman-teman ya di sini tertulis youtuber Korean pioner Juflik datang ke toko Pai market star untuk berbagi dan bertukar tentang Pai Network semoga anda senang dan bahagia berkunjung ke Vietnam nah ini ya teman-teman ya Oke tadi saya ralat ya teman-teman ya jadi ini youtuber nya youtuber dari Korea ya teman-teman ya jadi youtuber dari Korea ini dia berkunjung ke P market star P market star ini salah satu ekosistem Pai Network juga ya teman-teman ya Oke bayangkan saja ya teman-teman ya sekelas youtuber sekelas youtuber yang istilahnya subscribernya sudah banyak dia ingin tahu Pai Network ya dan dia juga bergabung ke Pai Network ini luar biasa sekali ya teman-teman makanya kalau di Indonesia kok sudah kita apa ya sudah kita ajak Ayo mbak Kak atau Mas kita menambang Pai Network Nah itu jelas-jelas apa ya ya jelas pertanyaannya banyak sekali ya teman-teman ya Pai ini apa ya Pai Iku Opo nah mesti banyak pertanyaannya ya teman-teman ya banyak pertanyaannya yang berbelit-belit kalau dibilang Pai itu kripto nah malah bilang kripto itu judi loh katanya Nah itu kan mestikan kan banyak itu di Indonesia saham dibilang judi kripto dibilang judi Bitcoin dibilang judi kan repot dia teman-teman ya kalau ketemu orang kayak gitu ya masa semuanya sebuah dibilang judi 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 nah itu teman-teman karena mereka tidak tahu teknologi makanya perlu di zaman sekarang ini kita perlu melek teknologi ya teman-teman ya karena kalau kita tidak tidak melek teknologi kita akan tertinggal ya contohnya saja ya teman-teman ya dulu eh alat transaksi dulu masih menggunakan barter ya barter seumpamanya telur dituker beras kemudian singkong dituker bayam kemudian apalagi sapi dituker kerbau ayam dituker bebek nah itu ya teman-temannya itu dulu Nah setelah itu ada uang uang koin koin dulu ya teman-temannya di uang koin ini digunakan untuk transaksi itu pertama dulu ada di Cina ya teman-temannya setelah itu apa setelah uang koin muncullah uang kertas ya teman-teman uang kertas salah satunya dollar itu ya dollar rupiah sekarang yang masih menguasai eh mata uang yang masih menguasai dunia ya dollar itu ya teman-temannya dollar diakui di seluruh dunia ya kemudian Nah setelah itu muncul eh dana ya dana aplikasi dana itu yang untuk transaksi itu ya teman-temannya dana ovo kemudian apalagi sopipai dan banyak lagi ya teman-temannya Nah sekarang ini sekarang ini adalah zaman eranya crypto karansi ya teman-temannya ya Bitcoin terium Nah itu eh crypto klasik klasik ya teman-temannya nah di era sekarang ini di tahun dari tahun 2019 ke tahun 2022 muncullah pai network ya teman-temannya jadi pai network ini nanti akan merajai crypto kripto klasik ya teman-temannya karena crypto kripto klasik itu teknologinya sudah banyak yang tertinggal ya teman-temannya kan crypto kripto dahulu masih menggunakan web 1 web 2 nah pai network ini sekarang menggunakan web 3 ya teman-temannya jadi teknologi terbaru dan tercanggih ya teman-temannya memang kalau untuk sekarang masih dalam tahap pengembangan ya teman-temannya masih dalam tahap pengembangan masih dalam tahap eh eh perbaikan ya teman-temannya hanya kemudian nanti ya Hai proyeknya akan berjalan dengan baik ya teman-temannya kita doakan saja hari ini teman-teman kembali lagi ke pai network ya Nah ini teman-teman bisa kita lihat di sini youtubernya ya kita fotonya Oke kita lihat lagi Oke nah ini dia ya Nah teman-teman bisa lihat di belakangnya ada logo pai network ya Oke ya teman-teman ini saja videonya ya semoga video ini memotivasi dan menambah imun kalian ya Oke sekian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petir salam sukses untuk kita semua salam petir salam petir salam petir